Sorotan selanjutnya saudara bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhammad Iskandar menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi batas usia Cawapres yang akan diumumkan jelang pendaftaran Pilpres. Usai menghadiri acara maulid nabi di pesantren Nahad Nurul Fatah di Bogor Selatan, Kota Bogor, Muhammad Iskandar pun berharap Hakim MK mengambil keputusan yang objektif karena ini menyangkut kredibilitas Hakim MK itu sendiri. Mahkamah Konstitusi sendiri saudara menurut rencana akan membacakan keputusan uji materi tersebut pada tanggal 16 Oktober. Sebetulnya itu kewenangan dari MK. Mari kita percayakan pada Hakim-Hakim MK untuk mengambil keputusan yang objektif. Kalau keputusannya tidak objektif, nanti yang kemenang akibat Hakim MK sendiri. Kalau saya sama Mas Anies dan partai-partai penusung akan mendaftar tanggal 19 pagi. Semuanya sudah siap? Semua sudah siap, administrasi kita sudah siap. Oke, Timnas kapan diumumkan? Sekarang sedang menggodokan baik nama-nama orang maupun struktur, bentuk, dan model kerjaan. Kita tunggu sampai pada saat tanggal 19. Terima kasih telah menonton!